Jadi bukan cuma ahlak, iman dan takwa, tapi potensi kecerdasan dan minat anak itu juga perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali dengan saya Putri Sukma Dewi dari Fakultas Sastra dan Ibu Pelidikan. Baiklah Anda sedang menyaksikan video pembelajaran dari kuliah teknokrat. Pada materi ini saya akan membahas tentang konsep kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan silabus. Baik sebelum kita melanjutkan, Anda bisa subscribe dulu ya channel Youtube Kuliah Tekno Club. Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas dua konsep penting ya. Yang pertama adalah konsep kurikulum itu sendiri, kemudian yang kedua adalah pengantar kurikulum 2013. Baiklah, untuk masuk ke konsep kurikulum ada dua hal yang perlu kita bahas ya. Yang pertama adalah pandangan lama atau pandangan yang ada sebelumnya. Kemudian pandangan modern tentang kurikulum. Jadi pandangan lama tentang kurikulum itu adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh. Jadi pelajaran, semua pelajaran yang harus ditempuh itu adalah kurikulum. Kemudian kurikulum itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran, yaitu pengalaman nenek mulang sebelumnya. Jadi pelajaran itu adalah pengalaman yang dialami oleh orang-orang sebelumnya. Itu adalah pelajaran atau konsep atau pengetahuan. Jadi pengetahuan berasal dari pengalaman. Kemudian tujuan mempelajari mata pelajaran adalah untuk memperoleh pengakuan atau ijasa atau sertifikat. Kemudian adanya aspek keharusan bagi siswa untuk mempelajari. Jadi apa yang diberikan itu harus dipelajari. Itu konsep lama. Kemudian sistem penyampaiannya juga satu arah atau teacher center. Kemudian bagaimana dengan konsep pendidikan modern. Jadi pendidikan modern itu adalah kurikulum is interpreted to organize courses, activities, and experience which pupils have under direction of the school whether in the classroom or not. Itu menurut Romin 1954. Itu maksudnya adalah kurikulum meliputi semua kegiatan. Jadi semua kegiatan dalam pembelajaran dan pengalaman ketika dia mengampu sebuah pembelajaran itu dianggap sebagai kurikulum. Jadi semua proses pembelajaran itu dianggap sebagai sebuah kurikulum. Jadi kegiatan belajar mengajarnya pun bervariasi. Kemudian tujuan pendidikan untuk pembentukan pribadi anak dan cara belajar hidup di masyarakat. Jadi lebih kepada life skill dan knowledge gitu ya. Kemudian apa itu definisi kurikulum? Nah kurikulum itu sebetulnya berasal dari bahasa latin kurir yang artinya adalah tempat berpacu ya. Jadi sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai lajur, track ya, jalur gitu ya. Yang harus diikuti seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ini jalurnya, ini arahnya, itu kurikulum. Arah-arah atau pendoman atau lajur yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Itu kurikulum. Nah menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana. Jadi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pendoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi itu adalah perangkatnya, perangkat dari pembelajaran. Isinya apa, rencananya bagaimana, kemudian tujuannya apa, isi, dan bahan pelajarannya apa. Untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Jadi sebuah perencanaan itu adalah kurikulum menurut undang-undang. Diatur juga dalam pasal 36 ayat 3, itu adalah kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka negara Satuan Republik Indonesia ya. Dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah peningkatan iman dan takwa. Kemudian ahlak mulia, kemudian meningkatkan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. Kemudian keragaman potensi daerah dan lingkungan. Jadi bukan cuma ahlak, iman dan takwa, tapi potensi kecerdasan dan minat anak itu juga perlu diperhatikan. Selain itu juga local wisdom ya, jadi keragaman daerah itu bagaimana. Kemudian tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Kemudian tuntutan dari dunia kerja bagaimana. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan juga agama. Dinamika perkembangan global dan yang terakhir adalah persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi semua hal itu perlu diperhatikan dalam membuat sebuah kurikulum. Nah ini ada perkembangan kurikulum di Indonesia ya. Jadi ternyata kurikulum di Indonesia itu memang sempat berubah-rubah ya. Jadi tahun 1947 itu ada rencana pelajaran. Kemudian tahun 1964 ada rencana pendidikan sekolah dasar. Kemudian tahun 1968 itu ada kurikulum sekolah dasar. 1973 ada kurikulum proyek perintis sekolah. Kemudian 1975 ada kurikulum sekolah dasar. Kemudian 1984 ada kurikulum 1984. Nah ini yang sudah mulai agak terkenal ya. Dia ada 1994 ada kurikulum 1994. Kemudian ada 97 ada revisinya. Nah yang sudah mulai masuk ke trend sekarang itu adalah mulai masuk ke kurikulum berbasis kompetensi. Atau dulu tahun 2004 disebut sebagai KBK. Kemudian tahun 2006 ada KTSP tingkat satuan pendidikan. Nah saat ini yang paling baru untuk sementara ini adalah kurikulum 2013 ya. Itu adalah perjalanan perubahan kurikulum. Nah kenapa sih ada perubahan kurikulum ya? Ada tantangan pengembangan kurikulum. Itu ada beberapa hal ya kalau kita melihat saat ini. Itu ada tantangan masa depan. Jadi ada perubahan yang terjadi gitu. Globalisasi, kemudian Asian Community dan lain sebagainya. Kemudian masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi yang semakin cepat. Itu kan mempengaruhi pembelajaran apa yang harus dipelajari oleh siswa saat ini. Sehingga kan harus ada perubahan rencana dan tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh siswa. Sehingga terjadilah perubahan kurikulum. Kemudian ada ekonomi berbasis pengetahuan. Kemudian ada kebangkitan industri kreatif. Kemudian ada pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Pengaruh dan imbas dari teknologi. Kemudian ada mutu investasi transformasi pada sektor pendidikan. Belum lagi ada materi-materi di teams. Kemudian ada di PISA ya. Dan yang paling penting juga adalah persepsi masyarakat. Jadi terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif. Jadi terlalu banyak kognitif atau pengetahuan saja. Sedangkan beban siswa itu kan butuh juga kalau di masyarakat itu kan life skill ya. Keterampilan untuk hidup gitu ya. Kemudian ada kurang bermuatan karakter. Jadi bukan cuma kognitif yang penting gitu. Tapi hal lain juga penting termasuk karakter gitu kan. Kemudian tadi saya sebutkan life skill dan lain sebagainya ya. Kemudian perkembangan pengetahuan dan pedagogi. Ya itu juga penting. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan pada masa depan. Ada kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau misalnya dari kurikulum-kurikulum sebelumnya itu kan kita guru ya. Guru yang sebagai pusat ya atau teacher center gitu ya. Sehingga kan siswa itu kemampuan berkomunikasinya kurang. Sedangkan saat ini yang sangat dibutuhkan ternyata kemampuan berkomunikasi itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Nah berarti kan harus ada rencana untuk membuat oh bagaimana nih rencananya kurikulumnya agar siswa itu kemampuan komunikasinya baik. Kemudian bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif gitu ya. Nah itu harus ada pengembangan dari kurikulum. Nah tantangan-tantangan ini membuat sebuah pengembangan kurikulum yang baru gitu ya. Sehingga muncullah kurikulum kalau yang saat ini yang terbaru adalah 2013. Nah ini ada dinamika kurikulum ya. Di sini ada perkembangan, akademik, industri, sosial, budaya. Dan ini ada empat hal ini yang kemudian membuat sebuah yang dibutuhkan apa nih? Yang dibutuhkan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ternyata bukan cuma pengetahuan, bukan cuma aspek kognitif ya. Ternyata keterampilan itu juga dibutuhkan. Karakter atau sikap juga dibutuhkan. Oh berarti butuh ada pengembangan kurikulum. Kenapa? Karena kita butuh SDM yang kompeten, yang juga punya pengetahuan yang baik, punya juga keterampilan, dan juga punya sikap yang baik. Nah kesemua itu kemudian dikonsep gitu ya. Menjadi beberapa standar. Nah contohnya itu adalah standar isi. Jadi standar isi itu apa sih? Ini sering dibahas dalam kurikulum ya. Jadi kurikulum itu ada istilah namanya standar isi. Standar isi itu sebetulnya adalah ruang lingkup materi, dan tiket kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan. Jadi ada standarnya itu kompetensi tamatan yang diinginkan seperti apa. Kemudian kompetensi bahan kajiannya bagaimana. Kemudian kompetensi mata pelajarannya bagaimana. Dan silabus pembelajaran. Jadi kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang pendidikan dan jelas jenis pendidikan tertentu. Itu adalah standar isi. Nah untuk kurikulum 2013 itu ada kerangka kerja ya. Standar untuk kurikulum. Itu apa saja sih? Dilihat dari tiga hal. Jadi ada kesiapan peserta didik sebagai basic knowledge-nya peserta didik ya. Kemudian tujuan pendidikan nasional itu apa. Kemudian kebutuhannya apa. Jadi tiga hal ini menjadi acuan ketika membuat sebuah kurikulum. Ketika guru atau satuan pendidikan itu membuat kurikulum ya untuk sekolahnya masing-masing. Tapi ada standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang tadi ya. Nah standar-standar isi gitu ya. Atau standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Kemudian masuk nanti ada standar proses. Kemudian ada KI ya kompetensi inti ya. Jadi standar isi. Kemudian ada standar penilaian. Nah itu dibuat sebuah silabus. Silabus itu adalah rencana pembelajaran untuk guru ya. Kemudian ada nanti buku panduannya. Ada panduan guru. Kemudian ada yang namanya panduan siswa. Nah panduan guru dan panduan siswa itu nanti akan dibuat oleh... Itu sebetulnya sudah ada ya. Tapi kalau misalnya... Karena di sini kan yang membuat silabus, Rencana pembelajaran, pelaksanaan sampai pada penilaian, Hakikatnya adalah guru. Atau Anda sebagai calon guru. Kenapa? Karena yang tadi balik lagi ke awal. Kesiapan peserta didik yang tahu bagaimana peserta didik dikelaskan, Anda sebagai guru nantinya. Kemudian tujuan pendidikan nasional sudah ditetapkan. Tapi bagaimana mencapai tujuan pendidikan nasional Sesuai dengan kesiapan peserta didik Anda Dan bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan di sekolah Anda Itu kan Anda yang menilai. Anda yang tahu bagaimana. Tapi tetap ada kerangka dasar kurikulum yang diinginkan oleh pemerintah Sebagai standar isi yang akan dicapai. Gitu ya. Selanjutnya, kita saksikan video Kiat mencegah penyebaran COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertumbuhan penderitaan COVID-19 di 2021 ini semakin meningkat. Tentunya ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan kita Tapi juga berdampak terhadap ekonomi dan Indonesia. Oleh karena itu, malilah bersama-sama kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan Walaupun telah divaksinasi. Mari kita melaksanakan 5M Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Mengurangi mobilitas Dan menjauhi kerumunan Marilah kita kembalikan kejayaan Indonesia ini Dengan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi Yang semakin baik Dengan bersama-sama kita melawan Virus COVID-19 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini Jangan lupa Like Comment dan Subscribe Serta nyalakan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya Terima kasih telah menonton!